Tantangan gitu ya, dia sesuai karakter aku deh, yang fat boleh, yang antagonis juga boleh, jadi aku kalau disuruh untuk kembali lagi gak mau menikah sama dia. Mbak Intan, sekarang lagi sibuk ngapain ya? Biasa, endorsement, konten, IG, Youtube, Tiktok gitu deh, bisnis juga ada. Ada 3 hal gak yang pengen dicoba oleh Mbak Intan? Main film, main sinetron, dunia baru deh. Kepengenannya tuh gimana main film? Ya apa aja deh, iklan iklan. Di TV ya kan, karena kita kan biasanya di content creator, di sosmed, jadi belum pernah ke TV, ke sinetron. Pengen ngambil peran apa kalau dapet? Tantangan gitu ya, sesuai karakter aku deh. Yang fat boleh, yang antagonis juga boleh. Conten creator, supaya berhasil, apa yang harus dilakukan? Cari ide-ide yang kreatif, terus jangan dengerin kata-kata orang, misalnya udah bagus, dihujat, jangan dengerin, tetap aja semangat. Bisa berhasil sampai sejauh ini nih? Kalau aku kan dulunya penyanyi, suka-dukanya tuh yang gak tahan, itu kita bully-an sih. Padahal aku pernah udah posting, banyak bully, aku hapus, padahal view-nya banyak banget gitu kan. Nah itu yang gak boleh, terus komentarnya juga sering aku hapus, itu gak usah. Itu pelajaran sih buat kita gitu kan. Biar aja orang berkata apa, yang penting kita tetap semangat, kita mencari rezeki yang halal gitu kan. Jangan dengerin kata-kata orang deh, kita jadi diri kita sendiri. Tiga cara untuk ngadepin netizen yang suka nge-bully. Dicuekin aja sih, aku maaf. Aku like, aku like, yang baik aku like, yang gak baik juga aku like. Udah apa kata, kan manusia bebas berpendapat. Kalau hidup mau kembali diulang, apa yang mau dilakukan dan mau jadi apa? Tetap jadi seperti ini, tetap jadi sini aja. Aku bahagia, aku bersyukur aja apa yang ada dikasih Tuhan seperti ini, ya seperti ini. Dan pasti aku gak mau nikah sama yang lain gitu lagi. Sakit, sakitnya tuh di sini. Jadi aku kalau disuruh untuk kembali lagi gak mau menikah sama dia. Mbak Intan ngadepin kondisi pandemi saat ini seperti apa? Dari pendapatan aku kan dari jualan gitu kan. Ya agak sulit sih, agak lumayan down juga. Karena aku lagi mulai fokus ke YouTube, ke TikTok, IG, biar dapat endorsement. Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton!